Oke kakak mau lanjut mencari ikan disini teman-teman Tuh lihat disini ada sebuah kubangan air Dipenuhi oleh tumbuhan cenggondok teman-teman Coba kakak singkirkan dulu tumbuhan cenggondoknya teman-teman Kira-kira kakak akan menemukan hewan apa Wadidaw lihat teman-teman Ada ikan yang sangat besar teman-teman Berwarna kuning Coba kakak ambil Satu, dua, tiga Wih dilihat teman-teman Ukurannya jumbo sekali teman-teman Lihat dia mengibaskan ekornya teman-teman Wadidaw besar sekali ya ikannya Coba kakak ambil Satu, dua, tiga Mantul Ikan ini mau kakak bawa pulang ke rumah teman-teman Tuh kakak masukkan ke dalam ember teman-teman Coba kakak sisir lagi pake tangan teman-teman Kira-kira ada ikan apa Wih dilihat teman-teman Ada ikan nilam teman-teman Berwarna gila teman-teman Wadidaw keren banget ikan ini Ikan ini sangat cocok dimasak teman-teman Soalnya dia sangat lejat teman-teman Wih dilihat kakak masukkan saja ke dalam ember Sepertinya kakak butuh alat bantu teman-teman Kakak butuh sesuatu untuk menjaring ikan Oke Salah bim Wih dilihat di depan kakak sudah ada sebuah Apa ini Sebuah penjaring ikan teman-teman Oke let's go kita jaring saja teman-teman Kira-kira kakak akan mendapatkan berapa banyak ikan ya Wih dilihat teman-teman Wih dilihat besar sekali dan banyak sekali ikannya Wadidaw mantul Ada si kucing teman-teman Dia mau mencuri ikan kakak teman-teman Kita ambil satu-satu teman-teman Kita ambil yang ini Wadidaw lihat Ternyata ini ada seekor ikan koi Berwarna silver Memiliki corak kekuningan teman-teman Mantul Coba kakak cari lagi Kira-kira ada ikan apa lagi Wih dilihat teman-teman Ada seekor ikan piranha teman-teman Wadidaw Si ikan yang memiliki gigi yang sangat tajam teman-teman Wih dilihat Dia agresif sekali teman-teman Sulit menangkapnya teman-teman Tuh 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 Lihat Wih kalau digigit bisa berbahaya ini teman-teman Oke kakak masukkan saja ke dalam ember teman-teman Coba kakak sisir lagi Wadidaw ikannya lepas Wih dilihat Masih ada teman-teman Coba kakak ambil ya Wih dilihat teman-teman Kakak menemukan dua ekor ikan Ada ikan ini namanya jaguar Dan yang ini namanya ikan mujair teman-teman Dua-duanya ikan konsumsi teman-teman Wih dilihat Kalau dimasak ini lejah teman-teman Oke kita sisir lagi ya teman-teman Kita berusaha mencari ikan yang banyak teman-teman Wah kakak merasakan serupa pergerakan teman-teman Wih dilihat Ada ikan lagi teman-teman Wih dilihat Kakak dapat dua ikan lagi teman-teman Coba kakak ambil Wih dilihat teman-teman Disini ada ikan buntut teman-teman Wih dilihat berwarna silver lagi teman-teman Wadidaw lucu sekali ikan ini Oke kakak masukkan ke dalam ember teman-teman Hmm Lihat disini juga ada ikan mujair teman-teman Wih dilihat Ternyata banyak ikan mujair ya teman-teman disini Coba kita sisir lagi Kira-kira kakak akan menemukan ikan apa lagi ya teman-teman Wih wih kakak merasakan sesuatu teman-teman Wadidaw Ada sesuatu yang mencurigakan disini teman-teman Hmm sulit sekali menangkap ikan disini teman-teman Wih dilihat Kakak menemukan seekor lele teman-teman Hmm coba kita ambil Wadidaw mantul sekali Wih dia agresif teman-teman Tuh 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 Dia agresif sekali teman-teman Kita harus berusaha menangkap ikan lele ini teman-teman Wih dilihat Ini adalah seekor ikan lele berwarna abu-abu teman-teman Dia sangat agresif teman-teman Wih Sulit sekali menangkapnya teman-teman Soalnya dia licin seperti belu teman-teman Wih akhirnya dapat teman-teman Lihat lele ini Wih lepas lagi teman-teman Oke coba kakak berusaha menangkapnya lagi teman-teman Wih sulit sekali menangkapnya teman-teman Wih akhirnya dapat teman-teman Ih ternyata bukan ikan lele Melainkan ikan mujaer teman-teman Mantul Oke coba kakak ambil ya Satu dua tiga Tuh lihat Dapat ikan mujaer Si lelenya sangat sulit ditangkap teman-teman Hmm tapi tidak apa-apa Karena kita sudah mendapatkan banyak ikan sekarang teman-teman Saatnya kakak pamit pulang dulu ya Jangan lupa like dan subscribe Bye bye terima kasih yang sudah menonton